oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di materi terakhir dari statistik materi terakhir dari statistik dalam pertemuan kali ini kita mempelajari melanjutkan yang kemarin aplikasi kalau kemarin kita mencoba untuk aplikasi yang sederhana yang kita kenal sehari-hari di laptop kita, di komputer kita sudah ada sudah include di dalamnya yaitu Microsoft Excel Microsoft Excel kemarin kalau kita adalah tentang pengujian hipotesis maka pada hari ini kita melihat untuk kemudian bagaimana kita akan melihat tentang regresi di regresi apakah itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda regresi linear berganda jadi sebenarnya sangat sederhana cepat sekali dari kemarin kita sudah menghitung secara manual kita sudah menghitung regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda ini saya akan memberikan sedikit tambahan untuk penggunaan cara mencari yang cepat dengan menggunakan aplikasi Excel menggunakan aplikasi Excel nah ini contoh contoh yang ada contoh pengaruh pakan terhadap pertumbuhan bobot pengaruh pakan terhadap pertumbuhan bobot dari data ini kita langsung bisa dari itu kita mengambil 10 sampel ikan dalam satu kolam 10 sampel ikan dalam satu kolam maaf 10 sampel ikan kita ambil dari kolam yang berbeda dari kolam yang berbeda dari kolam yang berbeda dengan penggunaan pakan yang berbeda juga pakan pertumbuhan yang juga berbeda nah ini kalau kita mau menganalisis untuk regresi linear sederhana tinggal kita tinggal kita melihat tinggal kita klik data 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 analisis data data analisis kemudian pada regression pada regression tinggal kita klik ok kita input nilai Y nilai Y berarti berat berat ini kita input oke nilai X kita input oke label kita bisa kita bisa melihat ini label kita kita centang terus residual residual ini tinggal kita pilih mau dicentang semua boleh ini juga kita pilih ini juga normal probability juga misalkan kita kita pilih juga tidak masalah kita pilih juga tidak masalah tinggal kita klik setelah kita pilih semua centang semua tinggal kita klik ok dia akan muncul hasilnya dia akan muncul hasilnya ini saya leparkan biar bisa terbaca semua ini standar kick efficiency nya ini standar error nya lower up upper low nah ini muncul muncul semua disini jadi dari sini kita kita dapat melihat bahwasannya secara keseluruhan ada 1 3 ada 4 tabel secara keseluruhan ini kita tidak probability input ini saya tidak kita tidak melihat kita tidak melihat itu standar residual dari 4 dari 4 tabel output yang muncul dari 4 tabel output yang muncul yaitu kemudian dari tabel sumari sumari output ANOVA residual output dan juga probability output nah dari ini pada sumari sumari output pada sumari output kita akan muncul nilai daripada multiple R R square adjusted R square standard error dan juga jumlah observasi jumlah observasi nah sedangkan pada ANOVA akan muncul analisis varian itu akan muncul konstanta ataupun intercept konstanta ataupun intercept yang muncul yang muncul dari nilai yang kita hasilkan dari nilai yang kita hasilkan nah ini disini kita akan melihat bahwasannya untuk persamaan persamaan yang kemudian yang kita kita punya kita punya yang kita punya akan terlihat disini akan terlihat disini akan terlihat pada hasil yang kita 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 dapatkan akan nilai daripada hasil yang kita dapatkan nah dari persamaan yang kemudian dari persamaan yang kemudian kita kita hasilkan dari ini maka persamaannya adalah kemudian multiple R multiple R nya kalau dia kalau minus kalau minus berarti dia hubungannya negatif kalau positif kalau satu berarti positif sangat kuat kalau 0 berarti dia apa namanya dia tidak ada hubungan dia tidak ada hubungan nah ini kita kita melihat melihat ini ini kita akan mendapatkan bahasanya dari dari hasil ini kita dapat melihat bahasanya nilai nilai pada regresi kita kita memperoleh nilai disana kita dapat pada ANOVA ini intercept intercept ini artinya konstanta atau intercept nah konstanta atau intercept ini dia pada nilai atau B B ini saya kasih warna yang beda saya kasih warna yang beda saya kasih warna beda nah berarti 2,608 ini menunjukkan bahasanya jika farabel X jika farabel X atau apa dari pakan atau pakan konstan maka rata-rata nilai farabel Y rata-rata pertumbuhan itu pada 2, sebesar pertumbuhannya sebesar 2,608 gram nah itu artinya nah koefisien regresi nah ini B0 ya intercept ini terlupakan ini B1 nah ini 0,1489 0,15 1,4 ini 1,48 ini menunjukkan bahasanya jika jika pakan ini meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan pertumbuhan berat sebesar 0,15 1,48 gram nah jadi kalau ini pakannya konstan dia akan bertumbuh sekian sedangkan pada yang bawah pada konstan yang bawah kalau pakannya ditambahkan sekian maka akan menghasilkan pertumbuhan sekian juga akan menghasilkan pertumbuhan sekian juga jadi itu sehingga ini yang kemudian kita hal ini dapat kita lihat daripada standar error standar T statistik maupun P value yang kita punya jadi ini yang ini kemudian menjelaskan menjelaskan perolehan daripada ini jadi ini dia ber titik kritikal yang muncul di sini dari hasil dari sini kita melihat bahasanya persamaan persamaan regresi persamaan regresi kita persamaan regresi kita adalah apa ini kita kasih nama apa ini pertumbuhan sama dengan 2,6080 ini tambah 0,1489x saya ulangi hasil persamaan regresi yang muncul persamaan regresi yang muncul adalah persamaan regresi yang muncul adalah Y sama sama dengan Y sama dengan 2,608 misalkan kita ambil 3 angka saja belakang koma tambah 0,1489x 8,9 dari ini dari ini menunjukkan itu dan ini sama dengan hasil perhitungan manual kita yang di materi sebelumnya materi yang materi regresi linier sederhana regresi linier itu hasil perhitungan kita juga sama seperti itu hasil perhitungan kita pun sama di sana karena contoh ini saya saya ambil dari sana jadi itu yang apa namanya yang muncul persamaannya kadang di kadang di excel juga kebalikannya kadang dia kebalikannya atau ini ini ada X nya ya ada X nya nah kadang kebalikan dibalik Y sama dengan 0,149 X tambah 2,608 jadi dia 2,608 jadi kebalikannya jadi sama sama saja dia dia munculkan seperti itu jadi itu kita kita membaca 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 itu dari ini kita juga bisa melihat bahasanya kita kita juga akan melihat signifikansi dari 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 regresi ini kita juga bisa melihat tentang hipotesis tentang hipotesis parameter ya hipotesis parameter daripada kalau kita melihat pada uji parameter pada B0 maupun B1 ya B0 maupun B1 B0 tadi yang intercept B1 yang pada pakan ya pada 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 uji hipotesis parameter B0 ini B0 yang uji hipotesis yang ini kita akan melihat dari ini juga kita bisa melihat uji uji hipotesis parameter bahasanya bertujuan untuk menguji apakah nilai intercept ini atau konstanta ini memiliki peran yang signifikan dalam model regresi yang terbentuk model regresi terbentuk kita lihat pada 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 ini kita kita melihat pada 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 P value ternyata P value yang muncul ini pada taraf signifikasi 5% bahasanya terdapat pengaruh signifikan antara nilai intercept terhadap terhadap daripada pertumbuhan terhadap pada pertumbuhan pada pertumbuhan daripada ikan jadi kita kita melihat dari ini dari nilai P value tadi ini P value nilainya dia hampir kemudian mendekati 1 mendekati 1 nah begitu pun pada 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 begitu pun pada begitu pun pada B1 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 disana kita melihat di B1 ini kita akan menguji apakah variable predictor berpengaruh signifikan terhadap variable response atau misalkan kita akan melihat apakah ada pengaruh apakah ada pengaruh signifikan antara pemberian pakan terhadap pertumbuhan bobot terhadap bobot ikan nah dari kita melihat pada alpha signifikan alpha pada 5% kita melihat nilai p value nya adalah 2,55 2,55 nah pada taraf ini kita dapat menjelaskan bahasanya sampel yang ada sampel yang ada memberikan pengaruh signifikan antara pemberian pakan dengan besarnya pemberian pakan terhadap banyaknya pemberian pakan terhadap pertumbuhan bobot daripada ikan daripada ikan nah pada 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 tabel ANOVA juga itu tadi pengujian parameter pengujian hipotesis parameter ya kita melihat pengujian hipotesis parameter dari regresi ini juga kita dapat melihat hipotesis kebalikan kebaikan daripada model regresi nah hipotesis kebaikan model regresi ini dimaksud agar kita untuk menguji apakah model regresi yang muncul ini yang kita kita hasilkan itu layak atau layak digunakan ataupun tidak disini kita melihat kita melihatnya disini ini ini model kebaikan daripada hipotesis kebaikan daripada model regresi nah disitu kita melihat bahwasannya pada taraf 5% pada taraf 5% sampel yang ada itu mampu menghasilkan model yang memadai dan dapat digunakan berarti sampel model regresi yang kita hasilkan itu dapat kita gunakan karena dia berpengaruh pada signifikansi 5% nah pada signifikansi 5% kita melihat daripada nilai nilai signifikannya nilai signifikannya disini jadi kita melihat daripada F hitung ANOVA dengan taraf signifikan daripada taraf signifikan yang dihasilkan jadi dia pada mendekati ya mendekati pada mendekati pada 0 mendekati pada 0 yang kemudian dihasilkan jadi itu yang kita dapatkan di sana pada pada hasil regresi ini juga kita dapat melihat koefisien determinasi koefisien determinasi nah koefisien determinasi dapat diartikan bahwa besaran kemampuan variable variable pakan ya variable predictor dalam variable x x itu kan pakan dapat mempengaruhi variable respon yaitu pertumbuhan bobot pertumbuhan berat dalam perhitungan manual kita menggunakan nilai koefisien koefisien korelasi yang kita kuadratkan yang kita kuadratkan dari dari ini kita kita dapat melihat bahwasannya R square nah ini ya R square kita adalah 0,926 0,926 dalam artian R square kita pengaruh yang kemudian 0,926 berarti mengandung arti bahwasannya variable variable pakan mempengaruhi variable pertumbuhan bobot ikan sebesar 90,26% sedangkan sedangkan sisanya sisanya ini 5,11% ini dipengaruhi oleh faktor yang lain berarti pengaruhnya sangat kuat pengaruhnya sebesar 90,26% jadi itu yang apa namanya bisa kita baca dari hasil uji dari hasil uji regresi dari hasil uji regresi yang kita hasilkan disamping juga dari hasil tadi kita juga punya nilai probability yang normal nilai probability yang normal juga kalau pakan terhadap y dari pakan ini kalau kita dari normal normal ini ini berat y ini x apa namanya pakan kalau kita klik ini klik kanan kemudian kita add trendline kita centang daripada equation sama display R square maka akan keluar persamaan dan juga yang muncul 5 ini ikut normal 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 yang ini require nah ini ya yang pakan ya yang bukan di normal probability tapi pada slot pakan pakan lain jadi nah disini kita kita akan mendapatkan bahasanya hasil perhitungan kita sesuai dengan hasil pada aplikasi ya ini persamaan persamaan regresinya persamaan 2608 0,14 R nya yang kemudian agak melinceng nah itu dari hasil uji regresi dengan menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan menggunakan pendekatan Excel ini saya ganti nama hasil regresi regresi itu pada uji regresi linear sederhana nah sekarang kita melihat pada regresi berganda nah berganda ini saya akan mencoba untuk kita lihat regresi berganda dari contoh yang sebelumnya yang kita hitung manual yaitu kemudian pengaruh pengeluaran nah pendapatan serta jumlah anggota dalam keluarga dalam keluarga nah kita nah ini ya pengaruh pengeluaran pengaruh jumlah anggota keluarga serta nah sih kita materi kemarin regresi linear regresi linear terus berganda kita oh ya jadi pengaruh pengeluaran dilihat dari pendapatan serta kemudian jumlah anggota keluarga dalam jumlah anggota dalam keluarga jadi ini saya ganti aja ya pengeluaran pengeluaran ini pendapatan ini apa anggota jumlah anggota keluarga keluarga ini X2 sebentar pengeluaran pendapatan pengeluaran atau Y pendapatan atau X1 ini kita punya data ini nah caranya sama caranya sama yang kita kita lakukan tinggal masuk ke data data analisis tetap pada regresi tetap pada regresi nah input rank input rank ini kita masukkan nilai X nya ini pengeluaran nilai Y nya pengeluaran oke nilai X ini kita klik double 2 pendapatan X1 sama X2 nah X1 sama X2 kita masukkan label oke kita centang label nah ini kita centang semua kayak yang di logresi linear sederhana tadi tinggal kita klik oke nah ini hasil yang kita dapatkan dari regresi yang ada nah pertama dia memunculkan nilai semua tabelnya yang muncul juga juga apa namanya sama sebanyak 4 tabel nah dari ini kita kita kemudian dapat melihat persamaan daripada regresinya ya persamaan daripada regresinya berarti Y sama dengan yang kita punya ya Y sama dengan minus 3 koma 0 8 9 ditambah dengan 0 koma 8 5 8 ditambah dengan 0 koma 0 koma berapa itu 2 kosong 4 X itu yang yang kita kita punya persamaan itu ini intercept ini konstanta konstanta apa yang kita hasilkan nah dari saya ulangi ini adalah persamaan yang kita hasilkan Y sama dengan A tambah B tambah C X itu Y sama dengan minus 308 308 tambah 0 858 tambah 0 oh maaf ini clear bukan 0 24 clear 0 551 551 itu yang kita kita dapatkan nah tadi itu persamaan sekarang apa kemudian tadi maksud daripada R square R square ini dimaksudkan bahasanya 0,94 ya 0,94 ini bisa diertikan bahasanya variable daripada pendapatan dan kemudian jumlah anggota dalam rumah itu menentukan besaran daripada pengeluaran nah itu memberikan menentukan pengeluaran itu sebesar ulangi pada nilai R square ini 0,94 ini menandakan bahasanya variable X1 ya variable X1 pendapatan dan juga variable X2 jumlah anggota dalam keluarga ini menentukan besaran daripada pengeluaran yakni sebesar 94,78% sedangkan yang lainnya sekitar 0,8% 0,8% 0,8% berapa sih itu yang ini ya standard error ini ya nah ini ditentukan oleh ditentukan oleh ditentukan oleh pengaruh yang lain faktor yang lain yang ada di faktor yang lain yang kebutuhan dadaan tiba-tiba tidak termasuk dalam pengeluaran rutin yang dihitung itu yang dimaksudkan disana itu yang konstanta atau intercept sebesar 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 0,0 0,0 0,0 eh minus 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 3 ya minus 3 minus 3 0,007 minus 3,007 nah ini dia menandakan bahasanya tanpa adanya pendapatan tanpa ada pendapatan dan jumlah jika pendapatan dan jumlah anggota anggota dan keluarga maka pengeluaran akan turun sebesar minus 3 3 sebesar 3 ya sebesar 3,08 sebesar 3,08 sebesar 3,08 sedangkan koefisien 0,858 0,858 atau 0,86 ini menandakan bahasanya apabila pendapatan itu naik 1 rupiah maka pengeluaran akan mengalami kenaikan sebesar 0,858 ya sebesar 0,858 begitu pun begitu pun pada koefisien dari persamaan yaitu di jumlah anggota keluarga pada X2 yaitu 0,551 mengandung arti apabila jumlah anggota keluarganya itu bertambah satu orang maka pengeluaran akan bertambah sebanyak 0,551 akan bertambah sebesar 0,551 itu yang kemudian apa namanya yang kita dapat hasilkan dapat jelaskan dari persamaan regresi berganda baik nah ini persamaan yang kita hasilkan ini jadi tadi y sama dengan minus 3089 tambah 0,858 tambah 0,551 X itu yang yang kita hasilkan dari regresi berganda regresi berganda itu ya hampir sama dengan perhitungan manual yang berbeda cuma di sini di intercept coefficient ini mungkin ada keliruan perhitungan kalau kita di manual yang ini sistemnya sudah otomatis akan terdetek kalau di perhitungan manual kita itu kan dia sebesar 2, kalau salah itu ya 216 tidak salah ya minus 21 ini cuma minus 3 mungkin ada kesalahan perhitung jadi itu yang yang kita hasilkan penjelasan pun sama kita prediksi pengeluaran dari tabelnya pun sama ini normal kalau normal kita kita lihat rumusnya seperti apa ya kita lihat saja rumusnya seperti ini 92% kalau pengeluaran pendapatan pengeluaran kalau hanya pendapatan saja berpengaruh terhadap pengeluaran ini dia dapatnya berapa ya oh ini kalau dia yang ini jadi kita bisa dapat melihat dari beberapa alternatif dari beberapa alternatif yang muncul karena dia ini adalah gabungan gabungan dari gabungan dari dua variabel dua variabel x dua variabel bepas maka kita tidak bisa melihat secara keseluruhan secara pasti kalau dari grafik yang dimunculkan ini dari grafik yang munculkan kalau kita ini pengaruhnya beda-beda ini pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran regresinya sekian pengaruh pengeluaran terhadap jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran sekian jadi kita bisa ketemu ini misalnya minus 1,5 8 6 2 ini 3,25 3,25 itu yang kita hasilkan dari regresi yang berganda misalnya persamaan regresi yang kita hasilkan persamaan regresi yang kita hasilkan kita dapat melihat dari tabel regresi yang dari Excel itu di ANOVA tapi yang di baris ke tabel kedua yang intercept pendapatan dan juga X1 sama X2 nah ini jadi ini duluan Y sama dengan ini tambah ini tambah ini X sedangkan ini signifikansinya berbedanya pada 5% dia berpengaruh pengaruhnya sebesar apa pengaruhnya sangat kuat ya 94,78% kita lihat daripada R-square kita lihat daripada R-square ini kalau kita kalikan 100% berarti 94,78% 98,78% pengaruh dari kemudian hubungan antara pengeluaran pendapatan dan juga jumlah anggota dalam keluarga nah dalam artian ketika ketika jumlah anggota dalam keluarga dan juga pendapatan itu 0 tidak ada maka pengeluarannya itu akan akan turun akan turun sebesar di minus 3,089 minus 3,089 atau sebesar 306 389 ribu eh 300 ya 300 ya 300 ya 308 300 ya 389 ribu sedangkan ketika pendapatan itu naik 1 rupiah maka pengeluaran akan naik juga sebesar 0,858 atau pengeluaran akan naik sebesar 85.800 rupiah rupiah 85.800 rupiah sedangkan ketika 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 jumlah anggota keluarga itu bertambah satu orang maka pengeluaran akan bertambah sebesar 0,551 atau pengeluaran akan bertambah sebesar 55.100 rupiah ketika ketika jumlah anggota dalam keluarga itu bertambah satu orang jadi ini kalau konstan pengeluaran kalau konstan maka akan turun ya pengeluarannya akan turun ini ketika naik satu rupiah pendapatannya maka pengeluaran akan naik ini juga ketika jumlah anggota kalau tidak bertambah satu orang maka pengeluaran akan naik itu itu yang ini saya ganti nama hasil regresi berganda oke saya save nah itu materi terakhir kita tadi sudah di group sudah saya bagikan saya bagikan materi eh sudah saya bagikan jadwal jadwal ujian sudah saya bagikan jadwal ujian silahkan belajar silahkan belajar materi kita adalah kalau pasca middle itu ukuran variansi tapi nanti soalnya saya akan mulai dari hipotesis hipotesis sampai terakhir hipotesis sampai terakhir untuk regresi untuk soal regresi nanti ada dua bentuk ada dua bentuk jadi nanti soal regresinya akan 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 apa namanya akan ada dua yaitu satu perhitungan manual dan satunya menggunakan komputer jadi saya kasih tahu dari sekarang supaya teman-teman yang kemudian di rumah tidak ada komputer ataupun laptop itu bisa bisa meminjam ke temannya atau tetangga samping untuk kemudian bisa kalau sesuai jadwal itu kita statistik itu ujiannya hari terakhir ya hari Rabu ya hari Rabu tanggal 22 hari Rabu tanggal 22 jadi masih dua minggu lagi jadi dimulai dari sekarang jadi misalkan ada teman bro sis tanggal 22 laptopnya saya pinjam atau saya main ke rumah kamu ada ujian yang menggunakan aplikasi Excel saya pinjam sebentar 1-2 jam untuk ngerjakan soal mungkin kita kasih tahu apa saya kasih tahu seperti ini supaya biar teman-teman sudah prepare duluan sudah prepare duluan untuk itu jadi jadi soalnya mulai dari hipotesis sama ya hipotesis pun ada aplikasi komputernya juga jadi nanti soalnya ada tiga saja hipotesis sama regresi sederhana sama regresi linie berganda tiga soal tiga soal jawabannya ada enam tapi nah soal satu AB soal kedua juga AB soal ketiga juga AB jadi A itu hitungan manual B itu berarti penggunaan penggunaan daripada aplikasi Excel penggunaan Excel jadi saya kasih tahu dari jauh-jauh hari dua minggu lagi ujian jadwalnya yang untuk statistik jadi teman-teman sudah bisa prepare pinjam ke teman atau segala macam untuk untuk itu untuk di sana nah ya tugasnya saya belum sempat upload juga tugasnya tetap tugasnya tetap saya nanti upload untuk dikerjakan nah itu untuk buat jaga-jagaan ya buat nilai cadangan kalau ada yang nilainya jelek itu tugas tugas itu bisa mengatrol nilainya alhamdulillah saya doakan teman-teman nilainya bagus semua sehingga apa namanya sehingga saya tidak susah-susah untuk mengatrol nilai kalaupun ada yang nilainya tetap kurang bagus akan saya up up katrol dari nilai tugasnya tapi bukan berarti nilai tugas tetap semuanya saya akan melihat jadi misalkan yang hasilnya yang bagus tetap nilainya tugasnya saya tambahkan juga sudah bagus ditambahkan juga dari nilai nilai tugas tambah bagus lagi seperti itu itu dari saya di pertemuan terakhir ini sekali lagi jadwalnya dua minggu lagi tanggal 22 22 Desember untuk jadwal statistik tanggal 22 Desember berarti masih ada waktu teman-teman kemudian latihan soal di rumah kerjakan sendiri soal-soal di rumah otak atik diganti besaran nilainya kemudian dihitung-hitung sendiri yang punya punya komputer punya laptop bisa otak atik mengolah data pakai Excel mengolah data pakai Excel nah ini dihitung untuk untuk itu ya statistik hari terakhir Rabu hari terakhir nah itu Bapak Ibu eh Bapak Ibu lagi teman-teman sekalian selamat belajar kita kita ketemu lagi hari Sabtu hari Sabtu tetap kita ketemu kalau ada yang tidak paham dimana kita ngobrol aja diskusi aja nanti Sabtu jadwal kuliahnya tetap kita masuk kita diskusi aja hari Sabtu untuk 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 kemudian kita bisa kita bisa berdiskusi kita bisa berdiskusi untuk memaksimalkan memaksimalkan potensi yang ada potensi apa namanya potensi lagi waktu yang ada yang tidak paham kita diskusi supaya tidak menyenyakkan itu ya itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu